KOMPAS TV KPURI, Arief Budiman. Berikut tanggapan Arief Budiman mengenai ketidaknetralan media yang berpengaruh pada pilihan generasi muda. Kalau pelanggaran itu dilakukan oleh media penyiaran, televisi, maka kami serahkan sepenuhnya kepada KPI. Karena komisi penyiaran lah yang punya otoritas untuk menentukan apakah sebuah media penyiaran melanggar atau tidak. Kalau pelanggaran itu terjadi di media cetak, koran misalnya, atau majalah, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pers. Selain itu, sebagai platform media yang digandrungi banyak generasi muda, media sosial juga mempunyai dampak yang kuat terhadap pemilu 2019. Putri Indonesia, Frederika Alexis, sependapat dengan hal ini. Kalau menurut saya, sosial media sangat penting karena tidak hanya membagi informasi tentang pemilihan presiden, tapi itu bisa juga update tentang apa saja sih yang sebenarnya terjadi dalam tahun politik sini, dan memberi sedikit pengetahuan tentang program-program yang apa saja yang calon legislatif dan kepala daerah akan lakukan. Indepedensi dan pemilu yang berintegritas adalah hal yang terpenting demi tercapainya kesuksesan pemilu 2019. Tim Liputan melaporkan untuk WMN TV.